Intro Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Senin 7 September 2020 Selenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tazhijul Mayid Dan Kalibrasi Arah Qiblat Makam Sebagai bentuk respon dan pencerahan Kepada masyarakat dalam hal pengurusan jenazah Berikut kita simak liputan selengkapnya Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Senin 7 September 2020 Menggelar Pendidikan dan Pelatihan Tazhijul Mayid Dan Kalibrasi Arah Qiblat Makam Yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Didampingi Sekretaris Umum, Ketua Komisi Dan Jajaran Pengurus Komisi Fatwa lainnya Acara yang berlangsung selama satu hari ini Dikuti peserta perwakilan dari pengurus MUI Kecamatan Sekabupaten Cianjur Masing-masing satu orang Undangan Perwakilan Ormas Islam Dan Pengurus Taman Pemakaman Umum Yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Cianjur Sementara itu kegiatan ini memiliki tujuan Untuk menegaskan kembali kepada peserta yang hadir Dengan tidak bermaksud menggurui Namun lebih kepada berbagi pengalaman Antara peserta dengan narasumber Tentang masih banyaknya ditemukan persoalan di masyarakat Bagaimana tata cara atau teknis pemakaman yang sesuai dengan kaedah syariat Islam Yang menjadi motivasi untuk diadakannya pelatihan ini Karena banyak kasus yang terjadi di masyarakat Ternyata kadang-kadang punya asumsi bahwa Asal mulun Kemudian juga makbaroh juga Banyak masyarakat terjadi bahwa melihat yang sudah ada Padahal belum tentu itu kiblatnya pasti pas Karena saya sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu Ternyata setelah membawa alat ukur Ternyata jauh melenceng dari kiblat yang sebetulnya Ini bukan untuk para kiai, para satin khususnya yang hadir Tapi kiai agar disampaikan lagi kepada masyarakat awam terutama Gambarannya tajibway dan kalindrasi gambarnya ini Jadi maksudnya karena sekaligus Kewajiban media itu bukan hanya sebatas Nyolatin, memandikan Tapi juga menggurukannya harus pas Sesuai dengan arah kiblat itu Lantas ketika masyarakat sudah terlanjur melakukan hal yang salah Menurut hukum tadi ya Pak ya Bagaimana dihukuminya? Ya mudah-mudahan Pertama mudah Allah maafkan Dan juga insya Allah melihat disiplin pikir juga Karena mereka pun mungkin melihat yang sudah-sudahnya Begitulah gambarannya Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan ini Mereka menyimak teori hingga praktek Atau simulasi bagaimana pemulasaraan mayid yang benar sesuai syariat Islam Pada narasumber dibagi 5 lompok Lompok pertama yaitu menjelaskan tata cara tasicul mayid Lalu memandikan mayid dan juga mengkavani mayid Dan juga mensalati dan menghuburkan mayid Dan terakhir di komisi patwa mengadakan praktek menentukan arah kiblat Yang mana arah kiblat itu untuk arah kiblat jihad sholat Dan juga untuk syaf sholat atau arah kiblatnya di makbaroh Salah satu peserta mengungkapkan betapa besarnya manfaat dari biklat ini Dan dianggap perlu untuk kembali disosialisasikan kepada umat Bagi kami para peserta semuanya mewakili Yaitulah ilmu saling melengkapi Apalagi masalah pengkiblatan gitu ya Masih kurang, masih belum banyak tahu Alhamdulillah dengan seperti ini Alhamdulillah para kiai, para ajingan Alhamdulillah bisa mengukiti Dan sedik banyaknya lebih mengerti gitu Alhamdulillah Terima kasih kepada para kiai yang telah memberikan Untuk pengurusan jenajah sampai mengarahkan kiblatnya Terima kasih, mudah-mudahan jadi imu bermanfaat Di bagian akhir acara tampak para narasumber profesional di bidangnya ini Membimbing para peserta untuk bersama-sama praktek Bagaimana menetapkan arah kiblat yang benar Bertempat di bagian luar gedung pertemuan Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV